Terkait untuk wanita tidak boleh safar sendirian Ustadz, sebenarnya untuk di Indonesia saat ini berapa Ustadz jarak yang harus kita yakini sebagai jarak safar, karena kalian saya dengar di beberapa negara timur tengah itu ada yang hanya 10 kilo itu udah safar, tapi kita juga dengar di jaman dahulu itu sehari semalam itu safar. Nah di Indonesia sendiri berapa kilometer atau jarak yang ditempuh itu udah bisa dibilang safar, terus yang kedua Ustadz? Satu aja, yang pertama mengenai jarak safar ya, jarak safar ini ada dua madhab di kalangan para ulama syar'um, madhab yang menganggap jarak safar ditentukan dengan ukuran, ini madhab jumur ulama ya. Madhab yang kedua menganggap jarak safar ditentukan dengan uruf, ini yang dipilih oleh Zahiriya dan dipilih oleh Ibn Taymiya, dipilih oleh Ibn Uthaymin dan gurunya Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi rahimahumullahu ta'ala. Ada pun madhab yang pertama dan madhab jumur ini lebih hati-hati, bahwasannya jarak safar adalah jarak sehari semalam perjalanan. Dan dalilnya adalah, kata Nabi SAW, La yahillu li imraatin tu'minu billahi wal yaumil akhir, antusafiru masirata yaumin walaylah illaw ma'ahadhu mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan arhi akhirat, untuk bersafar dalam jarak perjalanan satu hari satu malam, kecuali dengan mahram. Maka hadis ini, Nas tegas bahwasannya, perjalanan sehari semalam itu adalah apa? Safar, dan itu jaraknya sekitar 80 km. Apalagi lebih daripada itu. Ada pun kalau kurang dari perjalanan sehari semalam, inilah mahalul ijtihad. Inilah ijtihad, apakah 60 kg, 50 kg termasuk safar atau tidak. Inilah terkadang masalah, uruf ini terkadang masuk. Tetapi kalau pendapat jumhur, di atas 80 maka itu safar, di bawah 80 maka bukan apa? Safar. Ada pun tadi pertanyaan-pertanyaan bahwasannya di sebagian negara timur tengah, 10 kg sudah dianggap safar. Itu cuma di Oman. Negeri apa? Oman. Mereka punya madhab sendiri, 11 kg dianggap apa? Safar. Sampai-sampai setiap masjid pasti ada orang jamaah. Karena kalau anak mau safar, anak dari rumah ke Al-Fatah sudah musafir. Karena jarak rumah dari Masjid Al-Fatah lebih daripada 11 kg. Kalau 11 kg sudah dianggap safar, tiap hari kita safar. Dan itu benar, waktu saya sudah ke sana dua kali, setiap masjid itu ada ditulis. Sampai dibuat, apa namanya, dibuat semacam kerucut empat, tulisnya zuhur atau asar maghrib atau isya. Karena setiap masjid pasti ada apa? Pasti ada jamaah ya. Karena mereka menganggap mereka musafir. Namun itu dalilnya tidak ada ya. Yang benar, madhab al-usundah 80 kg ke atas, itu safar. Dan saya lebih conong pada, untuk hati-hati lebih conong pada pendapat jumur ulama. Jadi kalau kita berpergian, misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, tidak sampai 80 km, maka itu bukan apa? Bukan safar. Maka jangan jamaah dan juga jangan kosor. Jangan mengkosor apa? Solat ya. Dan madhab yang kedua, dilihat daripada urf. Meskipun belum sampai 80 kg, tapi kalau urf memandang itu sudah safar, urf itu apa? Tradisi masyarakat secara umum. Urf masyarakat, bukan urf pribadi, tapi urf apa? Masyarakat. Kalau urf masyarakat menganggap itu adalah safar, maka dia silahkan, dia taruh khos biruh khosis safar. Maka dia boleh kosor, dia boleh jamaah dan yang lainnya. Dia boleh buka puasa ya. Tetapi kalau urf bahkan mengatakan, lebih dari 80 kg, bukan safar, maka bukan safar. Seperti orang di Riyad sekarang, Riyad itu luas, panjang. Maka urf mereka menganggap bahwasannya orang pergi dari ujung Riyad ke ujung Riyad yang mungkin lebih dari 80 kg, tidak dianggap musafir. Karena urf orang sekarang menganggap ini masih satu kota, namanya kota apa? Riyad. Meskipun dari ujung ke ujung lebih dari 80 km. Maka mereka tidak menganggap itu suatu safar. Jadi, kita di Indonesia ini, apalagi dengan serana transportasi sekarang ini, banyak jarak-jarak kita tempuh tidak sampai jarak safar. Contohnya, dari Bogor ke Jakarta Timur. Apakah sampai 80 kg? Tidak. Apakah safar atau bukan? Bukan ya. Sebagian orang memaksa itu safar. Ini safar. Kenapa sudah pindah kota? Sudah safar. Menurut siapa? Menurut saya. Ingat, urf bukan urf pribadi. Urf apa masya? Masyarakat. Saya tidak tahu, ada orang bilang kalau orang pergi dari Bogor ke Depok, dianggap, oh sedang safar. Kemana ke Depok? Kirain kemana? Ke Depok ya. Kan sudah pindah kota, tidak semua pindah kota. Kemudian dikatakan apa? Safar. Contohnya dari kota wisata ke kota legenda. Itu tidak mesti dikatakan apa? Safar ya. Jadi, sebagian orang yang berpendapat bahwasannya kalau dari Bogor ke Jakarta, dianggap safar, dia kemudian kosor, dia jama. Kita bilang, beranikah Anda buka puasa di bulan Ramadan? Bukankah orang bersafar, boleh buka puasa? Boleh, tapi dia disuruh buka puasa, dia tidak berani. Kalau kosor, oke. Kalau buka puasa, aduh saya takut, saya ragu. Kalau Anda ragu, ambil kepada hukum asal. Hukum asalnya Anda sholat empat rakaat. Jangan di kosor. Intinya itu, pembahasan mengenai masalah safar, masalah khilaf panjang. Tapi, tadi yang saya sebutkan, kira-kira ada dua pendapat besar di kalangan para ulama yang mengambil madhab dengan jarak 80 km dan yang mengambil madhab dengan urf masyarakat. Wallah ta'ala alam biswab. Tapi kalau kita pergi dari Jakarta menuju Bandung, semua orang sepakat itu apa? Safar. Karena lebih dari 80 km dan memang sangat jauh. Terima kasih.